21. Panglima TNI mengatakan, penugasan di wilayah Papua adalah penugasan yang membanggakan karena menguji kesiapan dan kemampuan prajurit. Saya mendengar bahwa 2 per 3 dari Batalion 501, BE sudah pernah bertugas di sana. 2. Dengan bekal latihan peratugas perlengkapan yang dibutuhkan termasuk dukungan-dukungan lain yang sesuai dengan peruntukannya, saya yakin penugasan ini bisa dilaksanakan dengan baik cakra ujar Panglima TNI dalam keterangan tertulis Kamis 28 Januari 2021. Seperti dilansir kompas.com dalam pengecekan tersebut, Panglima TNI didampingi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Pangkogabu Wilhan 3, Letjen TNI Ganipuarsito dan Kasko Stratmaijen TNI Ainurahman. Sebanyak 450 prajurit Yonif para rider 501, Bajra Yuda akan bergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan, Satgas Pantas Mobile RIPND. 3. Mereka akan melaksanakan tugas selama 9 bulan di wilayah Intan Jaya yang dipimpin dan Yonif Letkol In Arpa Yuda Prasetya Selaku dan Satgas menggantikan Yonif Rider 400 BR yang berakhir masa tugasnya. Panglima TNI juga mengingatkan supaya prajurit melaksanakan tugas sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Ia juga meminta prajurit meningkatkan kesiagaan dan patroli pengamanan. Batalion Infanteri para rider 501, BN sebagai Satgas Mobile laksanakan tugas dengan baik di bawah Panji Sang Merah Putih dan Panji Batalion, selamat bertugas, kata Panglima TNI. Urut serta dalam kunjungan tersebut diantaranya Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Heru Kusmanto, Asoks Panglima TNI Majen TNI Kiopan Aritonang, dan Aslok Panglima TNI Marsda TNI Dento Priyono. Kemudian Kapus Pen TNI Majen TNI Ahmad Riyad, Kapus Kes TNI Majen TNI Tugas Ratmono, Korsahli KSAU Marsda TNI Wisnu Nugroho, Asoks KSAD Majen TNI Hasura Wahadi, Asoks KSAU Marsda TNI Umar Sugeng Haryono, dan Kababinkum TNI Laksda TNI Anwar Saadi. Terima kasih telah menonton!